Tepat waktu. Dewa abadi Trichy tertawa keras. Labu di bawahnya tiba-tiba memuntahkan aliran mata air jernih. Setelah itu, berubah menjadi lautan luas yang mengalir menuju Lucifer dan empat lainnya. Dalam sekejap, aroma anggur yang memabukkan meresap ke udara. Bagi yang abadi, itu mungkin hanya aroma anggur. Namun bagi lima raja iblis, lautan anggur yang luas ini seperti racun, menyebabkan mereka merasa pusing dan gerakan mereka melambat. Sekarang. Dewa penunggang naga abadi dan dewa air abadi bertindak serempak. Naga emas di leher dewa abadi Tiga Chi mengembang berkali-kali dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga saat ia berlari menuju Lucifer. Pedang abadi yang sepertinya terbuat dari air diludahkan dari mulut dewa air abadi. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat, mengembang dengan kecepatan eksponensial. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, hujan pedang disertai lautan anggur dewa abadi Trichy menyelimuti lima raja iblis. Apakah ini sarana dari tuan yang abadi? Jutaan makhluk abadi di planet Asura menatap dengan heran pemandangan ini. Mereka tidak melawan tiga raja abadi, oleh karena itu, mereka tidak dapat merasakan betapa berbahayanya hal itu. Aura yang mereka rasakan saja sudah sangat menakutkan. Istirahatlah untukku. Lima raja iblis meraung marah. Mereka tidak punya metode lain. Ki iblis yang mengerikan menyelimuti tubuh mereka saat mereka berubah menjadi bentuk aslinya. Delapan pasang sayap Lucifer terbentang sempurna. Ototot di tubuhnya menonjol dan iblis Ki berubah menjadi pedang panjang. Dia memegangnya di tangannya dan langsung menebas naga emas itu. Empat raja iblis lainnya juga mengeluarkan teknik bawaan mereka. Namun, teknik bawaan mereka semuanya berhubungan dengan tubuh fisik mereka. Ras iblis mahir dalam penyempurnaan tubuh, dan ini ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Bang, bang, bang. Lautan anggur pecah. Hujan pedang imortal Lord Water juga hancur. Namun, raja iblis tidak menjalaninya dengan mudah. Mereka mundur sepuluh langkah dan hanya Lucifer yang menjerit kesakitan. Pedang panjang hitamnya bahkan belum menebas naga emas itu ketika dia dikirim terbang oleh kekuatan gabungan dari raja abadi penunggang naga dan naga emas. Jejak kaki yang jelas terlihat di dadanya. Ini adalah pertukaran pukulan pertama. Ras iblis tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini langsung menyebabkan moral para makhluk abadi di planet Asura melonjak. Lima saja tidak cukup. Kirim sepuluh lagi. Hex dengan dingin menatap ke arah penunggang naga abadi dan dua lainnya sambil berbicara dengan tenang. Iya. Raja iblis Bloodpool mengangguk. Lalu, dia menunjuk selusin raja iblis lainnya. Meskipun selusin raja iblis enggan, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Mereka terbang dan bergabung dengan Lucifer dan Downlight untuk menyerang tiga raja abadi. Saat ini. Arogansi ras iblis menghancurkan ketiga raja abadi. Selusin lawan tiga memang tidak adil. Meskipun ada yang kuat dan lemah di antara mereka, ada beberapa yang auranya tidak lebih lemah dari raja abadi berkuda naga. Ini tidak bagus. Ini bukan pertarungan yang adil. Invasi ras iblis adalah perang, bukan kompetisi. Tidak ada yang namanya keadilan atau ketidakadilan. Saya ingin tahu apakah Senior Ning telah keluar dari pengasingan. Suatu hari sudah hampir tiba, kan? Para makhluk abadi dari berbagai alam memandang jimat semua surga dengan ekspresi muram. Jika kita bertiga bergabung, kita mungkin bisa memblokir tiga sampai lima serangan mereka. Dewa abadi berkuda naga segera mengirimkan suaranya. Mereka bertiga dengan cepat mencapai pemahaman diam-diam. Dengan ekspresi serius, mereka menggunakan metode pertahanan terkuat mereka, bersiap untuk memblokir serangan selusin raja iblis. Mereka tidak bisa mundur, karena jika mereka melakukannya, jutaan makhluk abadi di belakang mereka akan terbunuh oleh serangan raja iblis. Mata para abadi di planet Asura secara bertahap menunjukkan sedikit kegugupan saat mereka menelan air liur mereka dengan susah payah. Mereka tidak tahu apakah ketiga raja abadi mampu memblokir serangan raja iblis. Ledakan. Seolah-olah komet bertabrakan. Gempa susulan yang mengerikan melanda makhluk abadi dan iblis. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah akhir dunia telah tiba. Angin kencang bertiup, semua bangunan di seluruh kota suci Asura tumbang. Tingkong dan Grand Unity Immortal Sovereign lainnya terlempar karena gempa susulan. Namun, ketiga raja abadi menanggung dampak terberat. Oleh karena itu, Dewa Persatuan Agung segera menstabilkan diri mereka sendiri dan mengeksekusi seni abadi untuk melindungi jutaan makhluk abadi. Meski formasi mereka agak kacau akibat gempa susulan, setidaknya. Tidak ada yang terluka. Waktu seolah membeku sesaat. Segera setelah itu, ketiga raja abadi batuk seteguk darah dan dikirim terbang. Adapun pihak ras iblis, mereka baik-baik saja. Mereka memandang mereka bertiga dengan mata mengejek. Apalagi tiga sampai lima serangan. Mereka bertiga bergabung tetapi bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dari raja iblis. Tidak baik, ketiga raja abadi tampaknya terluka parah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dengan satu gerakan, raja abadi dari ras iblis akan mampu melukai raja abadi penunggang naga dan dua dewa persatuan besar lainnya. Jika itu masalahnya, bagaimana mereka harus bertarung di pertempuran berikutnya? Komentar di ruang streaming langsung terdiam. Formasi pedang pembunuh abadi, siap. Suara yang jelas bergema di langit dan bumi. Segera setelah itu, keempat pedang pembunuh abadi melonjak ke udara dan melayang ke segala arah, melindungi seluruh planet Asura. Tiga raja abadi, serahkan sisanya padaku. Ningki menggenggam tangannya dan tersenyum pada mereka bertiga. Ketika raja abadi penunggang naga dan dua dewa persatuan agung lainnya melihat penampilan Ningki, mereka menghela nafas lega di dalam hati. Dao teman Ning, kalau begitu aku serahkan padamu. Raja abadi air hujan berbicara dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia duduk bersila di udara dan mulai mengatur pernapasannya dan memulihkan diri. Raja abadi penunggang naga dan raja abadi tiga chi mengikutinya. Ning senior. Bos sudah keluar dari pengasingannya. Untungnya, planet Asura kita tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ekspresi semua orang menjadi gelisah. Di ruang streaming langsung, yang awalnya hanya mendapat sedikit komentar, komentar yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Ketika para dewa dari berbagai dunia melihat penampilan Ningki, ekspresi mereka berubah. Di wilayah abadi Langya, Yuncheng, Kindong, serta bawahan terpercaya kaisar abadi Langya, semuanya duduk bersama. Tatapan mereka ketika melihat jimat surgawi tidak memiliki emosi sama sekali. Seolah-olah kematian semua makhluk abadi di planet Asura tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya ketika Ningki muncul, mata mereka berkedip karena sedikit emosi. Itu dia. Mata Kindong bersinar dengan sedikit kebencian. Keabadian kuno ini disebut Ningbeiksuan, kan? Sampai sekarang, dia adalah satu-satunya makhluk abadi kuno yang keluar untuk berpartisipasi dalam perang ini. Mungkinkah makhluk abadi kuno lainnya semuanya pengecut? Seorang raja abadi dengan tenang berbicara. Aura darinya bahkan lebih kuat dari Immortal Monarch Dragon Reading dan yang lainnya. Dia adalah bawahan terpercaya nomor satu dari kaisar abadi Langya, raja abadi jalur air. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam kaisar. Jumlah orang yang meninggal tidaklah cukup. Jika lebih banyak orang yang meninggal, mereka seharusnya bisa keluar. Raja abadi Yuncheng berbicara dengan tenang. Untungnya, kalian dipaksa keluar dari planet Asura oleh Ningbeiksuan. Jika tidak, kalian juga akan berada dalam bahaya. Seorang raja abadi memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Ekspresi Yuncheng dan Kindong langsung berubah. Mereka dengan dingin mendengus dan tidak lagi berbicara. Bagi mereka, pukulan itu hanyalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dibendung. Hanya dengan menggunakan darah Ningki mereka dapat menghapus penghinaan ini. 3.112 Tuan Hex, itu dia. Kata Raja Iblis Bloodpool dengan sungguh-sungguh. Sejak Ningki muncul dan membentuk formasi pedang pembunuh abadi, Lucifer, Downlight, dan Raja Iblis lainnya tidak melakukan gerakan apapun. Mereka semua memandang Ningki dengan waspada. Lucifer adalah yang paling ketakutan di antara mereka saat dia melihat Ningki membunuh Raja Iblis Liu Yun dengan matanya sendiri. Belum lagi fakta bahwa Ningki telah membunuh saudaranya, bahkan jika Ningki telah membunuh ayah, istri, atau seluruh keluarganya, dia tetap tidak akan cukup bodoh untuk membalas dendam. Dia hanya bisa diam-diam melihat ke arah Kaisar Iblis Hex dari sudut matanya untuk melihat apa yang dia rencanakan. Lalu tunggu apa lagi? Jika Anda tidak mengetahui lebih banyak tentang dia, jangan kembali ke Devil's K Immortal Domain. Hex mendengus dingin, lalu sosoknya bergerak dan menghilang di tempat. Raja Iblis terkejut dan ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Raja Iblis yang bermartabat sebenarnya takut mengikuti jejak Raja Iblis Liu Yun dan Downlight dan pergi begitu saja. Meninggalkan mereka, para Raja Iblis, di sini. Nyatanya, Hex tidak pergi. Sebaliknya, dia mengucapkan semacam mantra dan bersembunyi di kehampaan. Dia menatap Ningki dengan tatapan dingin. Di bawah pengawasan banyak orang, Ningki berjalan menuju kehampaan dan duduk bersila. Dalam sekejap, aura pedang yang tak terbatas melonjak dari keempat pedang pembunuh surgawi, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Bahkan kelopak mata naga penunggang abadi dan dua raja abadi lainnya bergerak-gerak dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Formasi pedang apa ini? Lin Sui abadi sedikit terkejut. Dia berspesialisasi dalam ilmu pedang. Dao agung yang lahir dari buah dao miliknya juga merupakan dao ilmu pedang. Pemahamannya tentang ilmu pedang bisa menduduki peringkat lima besar di dunia surgawi. Namun, aura dari empat pedang pembunuh abadi membuat pedang yang ada di tubuhnya bergetar. Seolah-olah seekor mangsa bertemu dengan seorang pemburu. Hanya perbedaan kualitas yang dapat menciptakan ilusi seperti itu. Niat pedang yang menakutkan. Tingkong menatap kosong ke arah keempat pedang terbang itu. Setiap pedang terbang memberinya perasaan seberat gunung. Hanya aura mereka saja sudah sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar menyerangnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Kalian semua mendatangiku bersama-sama. Selama kalian bisa mengambil setengah langkah ke planet Asura, itu akan dianggap kekalahanku. Ningki tersenyum pada Lucifer dan Raja Iblis lainnya. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas lutut. Dia sebenarnya tidak mengambil tindakan defensif apapun. Mengambil setengah langkah ke planet Asura akan dianggap sebagai kekalahannya. Kata-kata ini mengejutkan makhluk abadi dan iblis. Kakak Ning sangat mendominasi. Menurutku susunan pedang ini benar-benar luar biasa. Jika tidak, bagaimana kakak Ning bisa begitu percaya diri? Qi Wei memandang Ningki dengan kagum. Ji Yunfei mengangguk, pipinya memerah. Patriark Devian Heart dan Dewa Persatuan Primordial lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa Ningki sepertinya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bisakah empat pedang terbang melawan puluhan Finlord dengan mata tertutup? Mungkinkah itu hanya gertakan? Mata Dewa Abadi penunggang naga bersinar dengan sedikit kecurigaan. Dia curiga Ningki berencana menggunakan metode ini untuk menakut-nakuti kelompok setan ini. Raja Iblis Blutpul memiliki ide yang sama dengan Raja Naga Berkuda Abadi. Setelah beberapa saat hening, Raja Iblis Blutpul tiba-tiba meraung. Satu juta iblis, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Iblis sejati Persatuan Primordial yang sudah lama tidak mampu menahan rasa lapar adalah yang pertama merespons. Mereka memimpin bawahan mereka yang tidak sabar dan bergegas menuju planet Asura. Dalam sekejap, kumpulan iblis hitam mewarnai langit menjadi hitam seperti tinta saat mereka bergerak menuju makhluk abadi di planet Asura. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah menjadi alat untuk menyelidiki. Mereka mengira Raja Iblis Blutpul dan yang lainnya membawa mereka ke planet Asura karena mereka ingin melancarkan serangan habis-habisan ke Istana Surgawi Kuno. Ekspresi Tingkong dan Dewa Persatuan Primordial lainnya berubah drastis. Mereka meraung, semua makhluk abadi dengarkan, bunuh semua iblis ini. Ketakutan, kebingungan, ketakutan, segala macam emosi seketika sirna. Saat ini, hanya ada satu tujuan di mata semua makhluk abadi. Bunuh iblis-iblis itu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka hanya bisa mengesampingkan hidup dan mati. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Aura makhluk abadi dan iblis langsung naik ke puncak. Lucifer, Daun, dan Raja Iblis lainnya tidak terburu-buru untuk bertindak. Mereka kembali ke sisi Raja Iblis Blutpul dan yang lainnya. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa menggunakan iblis tingkat rendah ini untuk menyelidiki kekuatan lawan mereka. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Tepat pada saat jutaan pasukan iblis bergegas ke planet Asura, sebelum Tingkong dan makhluk abadi lainnya bertindak, empat pedang pembunuh abadi telah bertindak. Pedang Ki yang menakutkan itu seperti mesin pemotong, langsung menyerbu ke dalam jutaan pasukan iblis yang kuat. Dalam setiap waktu, itu akan merenggut nyawa lebih dari 10.000 iblis. Terlepas dari iblis tingkat rendah atau jenderal kuat seperti iblis sejati persatuan primordial, mereka semua seperti tahu di hadapan empat pedang pembunuh abadi. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Darah segar mewarnai langit menjadi merah. Tingkong dan yang lainnya menatap dengan tercengang melihat pemandangan ini. Mata mereka berkilat tak percaya. Formasi pedang apa ini? Mereka hanya melihat iblis berubah menjadi mayat satu demi satu, jatuh dari langit. Separuh langit diwarnai merah karena kabut darah. Selain mayat, sebenarnya tidak ada satupun iblis yang memiliki kesempatan untuk masuk ke planet Asura. Ini. Dewa abadi tetesan hujan menatap dengan tercengang pada empat pedang pembunuh abadi. Dia tanpa sadar melirik dewa abadi berkuda naga dan dewa abadi tiga chi. Dia hanya melihat sedikit keterkejutan di mata mereka. Aku tidak menyangka Dao Frenning memiliki metode seperti itu. Dewa abadi berkuda naga tanpa sadar menghela nafas. Ekspresi berat muncul di mata dewa abadi tiga chi. Saat ini, mereka hanyalah antek. Uluhan raja iblis itu belum bertindak. Aku ingin tahu apakah formasi pedang teman Dao Frenning berguna melawan mereka. Formasi pedang pembunuh abadi seperti gerbang neraka, menghalangi iblis. Selama jutaan pasukan iblis masuk, mereka pasti akan mati. Akhirnya, beberapa iblis mengubah pemikiran mereka dan berencana menyerang dari arah lain. Namun, kecepatan mereka tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan empat pedang pembunuh abadi. Tidak peduli jalan mana yang mereka ambil, keempat pedang pembunuh abadi akan bisa tiba tepat waktu dan membunuh mereka. Dari awal hingga akhir, Ningki masih mempertahankan postur meditasinya, duduk bersila di udara. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghalangi jutaan pasukan iblis. Ruang siaran langsung di seluruh surga sedang gempar. Banyak postingan juga muncul di forum, membahas formasi pedang pembunuh abadi yang telah disiapkan Ningki. Ning senior benar-benar seorang pria yang memegang kendali melawan 10 ribu musuh. Sungguh formasi pedang yang menakutkan. Aku melihat beberapa iblis sejati kesatuan primordial terbunuh bahkan sebelum mereka bisa melakukan satu gerakan pun. Siapa yang masih berani mengatakan bahwa senior Ning adalah mata-mata ras iblis. Dalam waktu singkat ini, senior Ning seharusnya membunuh setidaknya 80 ribu iblis, jika tidak 100 ribu, bukan. Semuanya, jangan terlalu senang terlalu dini. Raja iblis itu belum bertindak. Ini hanya makanan pembuka. Itu benar. Para raja iblis adalah inti dari pertempuran ini. Selain itu, ada seorang kaisar iblis yang bersembunyi di kegelapan, mengamati mereka dengan iri. Situasi di planet Asura tampaknya tidak terlalu optimistis. 3.113 Bintang Leluhur Sekte Pedang Mistik Ratusan ribu murid sekte pedang mistik sedang menyaksikan pemandangan yang diproyeksikan dari berbagai jimat surgawi di tangan tetua masing-masing. Murid-murid ini kagum dengan metode Ningki, dan mata mereka dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Namun, beberapa tetua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka melihat formasi pedang eksekusi abadi. Formasi pedang eksekusi abadi? Senior Ning, apakah ini formasi pedang eksekusi abadi yang kamu kembangkan saat itu? Sword Elder tampak bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Banyak pemimpin puncak dan tetua di sekitarnya memandang ke arah tetua pedang. Penatua pedang? Ning senior yang kamu bicarakan, maksudmu? Mata seorang tetua dipenuhi keraguan, seolah dia memikirkan sesuatu. Benar, itu senior Ningki. Penatua pedang menganggup ketika sedikit ejekan melintas di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mempelajari formasi pedang eksekusi abadi, dan diejek karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Pada akhirnya, dia meninggalkan bintang leluhur, dan belum ada kabar tentang dia sampai sekarang. Namun, tidak ada yang akan melakukannya berpikir bahwa formasi pedang eksekusi abadi bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu di tangan junior Ning, kan? Setelah jeda, dia menunjuk ke pemandangan di ruang siaran langsung, yang merupakan pemandangan pedang eksekusi abadi yang menembus beberapa iblis sejati Tei. Pedang itu ditinggalkan oleh kakak senior Ning. Keponakan bela dirining mendapatkannya dari rumah pedang selama tiga percobaan. Ekspresi semua orang segera bergetar, dan tatapan mereka menjadi sangat aneh. Melihat pedang abadi pembasmi yang bolak-balik di antara klan Finn, dan setiap kali pedang itu merenggut nyawa klan Finn yang tak terhitung jumlahnya, jejak penyesalan perlahan-lahan muncul di hati mereka. Perlu diketahui bahwa pedang itu telah berada di rumah pedang untuk waktu yang sangat, sangat lama, tetapi tidak ada seorang pun yang melihatnya. Kesempatan besar telah berlalu begitu saja. Benar-benar tak tertahankan. Paviliun Surga Dao Para tetua dari sembilan klan besar berkumpul dan melihat pemandangan di ruang siaran langsung dengan ekspresi serius. Formasi pedang ini agak familiar. Salah satu tetua berkata perlahan. Ini terlihat seperti formasi pedang eksekusi abadi di zaman kuno. Orang tua lainnya mengangguk. Jiang Tianz memandang dengan dingin saat melihat Ningki duduk bersila di kekosongan dan berkata, Saya tidak pernah berpikir bahwa makhluk abadi kuno akan begitu sabar kali ini, hanya mengirimkan sisa dari makhluk abadi kuno. Saya ingin tahu apakah mereka akan mau tetap tenang saat iblis mencapai dunia asal. Jiang Tianz, siapa yang tahu berapa banyak manusia dan makhluk abadi di dunia abadi yang akan mati jika itu terjadi. Bahkan jika Patriark Jiang Tianzu berhasil menekan iblis, dunia abadi akan menderita kerugian besar. Apakah itu sepadan? Kata seorang tetua keluarga Ji sambil mengerutkan kening. Mengapa itu tidak layak dilakukan? Selama kita bisa memancing tikus-tikus itu keluar, itu akan sia-sia meskipun kita memberikan seluruh dunia surgawi kepada ras iblis. Anda harus ingat bahwa fondasi kami bukan di dunia ini, tetapi di dunia ilahi luo. Jiang Tianz mendengus dingin. Ketika para tetua mendengar ini, mereka segera menutup mulut. Bloodpool Demon Lord dan yang lainnya menyaksikan pemandangan di depan mereka tanpa ekspresi. Bahkan kematian iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membangkitkan emosi mereka. Raja Iblis Bloodpool, jika terus begini, jutaan pasukan iblis akan mati dalam sepuluh menit. Ning Beixuan belum mengeluarkan labu itu sama sekali. Kita tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Kata Chiyumo sambil mengerutkan kening. Ketika Raja Iblis mendengar ini, mata mereka berubah serius. Misi sebenarnya mereka kali ini adalah menguji kekuatan Ningki. Jika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan apapun dari jutaan pasukan iblis, mereka pasti harus melakukannya sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjelaskan diri mereka kepada Kaisar Iblis Yansen. Ayo kita lakukan. Dengan lebih dari empat puluh Raja Iblis yang menyerang bersama-sama, kita pasti bisa mengeluarkan kartu asnya. Saat itu, kita tinggal melihat siapa yang kurang beruntung. Kata Raja Iblis dengan tenang. Masih ada ratusan ribu orang di bawah sana. Dengan tambahan kita, kita mungkin bisa mengetahui lebih banyak tentang anak ini tanpa harus mati. Mata Lucifer Downlight berkedip. Dia takut Raja Iblis Bloodpool akan meminta mereka menyerang lagi. Daripada itu, mereka mungkin juga menyeret Raja Iblis lainnya ke dalam hal ini. Dengan begitu, jika Ningki mengeluarkan labu pembunuh abadi, mungkin bukan mereka yang akan mati. Baiklah kalau begitu. Pada saat ini, kalian semua tidak perlu menahan diri. Keluarkan teknik terkuat kalian. Kata Raja Iblis Bloodpool dengan tenang. Mereka menyerang. Raja Iblis itu datang. Mata para makhluk abadi di planet Asura menegang saat mereka melirik ke arah Raja Iblis Bloodpool dan yang lainnya. Mereka melihat lebih dari sepuluh Raja Iblis melangkah di udara, bergerak menuju planet Asura selangkah demi selangkah. Semangat ras Iblis yang awalnya rendah langsung melonjak saat melihat pemandangan ini. Komentar di siaran langsung juga terhenti saat ini. Semua orang sangat gugup saat mereka menatap pemandangan itu. Tekanan mengerikan terpancar dari Bloodpool Demon Lord dan yang lainnya. Tekanan tak berbentuk menyebabkan makhluk abadi di planet Asura merasa tercekik. Saat Raja Iblis semakin dekat, perasaan ini semakin kuat. Aku ingin tahu apakah Dao Frenning dapat memblokir mereka. Dewa penunggang naga dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, merasakan rasa gugup di hati mereka. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Lebih dari empat puluh Raja Iblis masuk ke formasi pedang pembunuh abadi pada saat yang bersamaan. Empat pedang pembunuh abadi yang dengan heboh membunuh Iblis biasa tiba-tiba berubah dan berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah Raja Iblis Bloodpool dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Raja Iblis ada di sini untuk membantu kita. Bunuh mereka. Bocah ini adalah mata dari formasi. Begitu kita membunuhnya, formasi pedang akan hancur. Iblis lainnya langsung mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mereka bergegas menuju Ningki seperti orang gila. Cepat, lindungi senior Ning. Tingkong dan Iblis Taiyi lainnya langsung bereaksi. Mereka melayang ke udara dan menyerang kelompok Iblis. Pada akhirnya, sebelum mereka bisa bergegas, diagram Yin yang raksasa turun dari langit, membunuh ratusan setan. Bahkan Iblis sejati Taiyi pun terluka oleh serangan ini. Ue R kecil dan Zuo Ling petik terbalik R muncul di kiri dan kanan Ningki. Mereka memasang ekspresi serius saat menatap pasukan Iblis yang terus menyerbu. Setelah itu, Li Mo Chou, Su E Ling, Duan Ying Jun, Dong Fang Hao Ji, dan Eselon atas lainnya di Aula Dewa Perang semuanya muncul di sekitar Ningki. Mereka berdiri di udara, melindungi Ningki di tengah. Satu demi satu sosok melompat ke langit. Mereka semua adalah murid Dewa Pertempuran Ilahi. Ekspresi mereka tegas, tanpa sedikitpun rasa takut di mata mereka. Bahkan ketika menghadapi Iblis yang budidayanya jauh lebih tinggi daripada mereka, mereka tidak pernah terintimidasi. Selain itu, Tingkong dan Dewa Taiyi lainnya dengan sempurna melindungi Ningki dari serangan ras Iblis. Faktanya, bahkan jika Ningki duduk di tempatnya dan membiarkan ras Iblis menghajarnya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Melihat Ningki terlindungi, semua orang menghela nafas lega. Kemudian, mereka memusatkan perhatian mereka pada empat puluh Raja Iblis. Namun, keempat pedang pembunuh abadi itu seperti aurora indah yang melewati tubuh Raja Iblis Bloodpool dan yang lainnya. Ketika perhatian semua orang tertuju pada mereka, mereka hanya bisa melihat empat pedang pembunuh abadi masuk dan keluar dari tubuh Raja Iblis. 3114 Ini, apa yang terjadi? Apakah aku salah melihat? Apa aku salah melihat? Mungkin, kamu tidak salah melihatnya karena aku juga melihatnya. Terlepas dari apakah itu pemirsa di ruang siaran langsung atau para makhluk abadi di planet Asura, mereka semua ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka semua menghirup udara dingin. Bahkan ras Iblis yang menyerang Ningki tanpa sadar berhenti dan berbalik untuk melihat Raja Iblis kolam darah dan yang lainnya. Saat ini, kedua belah pihak tidak memilih untuk menyerang. Mereka semua menarik kembali serangan mereka dengan persetujuan diam-diam. Kenapa? Lucifer Cheng Wang menatap Ningki tetapi matanya perlahan meredup. Tubuhnya tertusuk oleh empat pedang pembunuh abadi dan ada ratusan lubang berdarah. Darah segar mengalir keluar dari mereka. Cedera ini bukanlah cedera luar biasa. Bahkan dengan tubuh Raja Iblis yang kuat, dia hanya bisa bertahan untuk sementara. Dia tidak mati di tempat. Hanya saja dia tidak jauh dari kematian. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi. Saya tidak ingin mati. Chiyumo meraung enggan. Saya masih ingin menaklukkan dunia abadi dan berkontribusi pada ras Chiyu saya. Bagaimana saya bisa mati di sini? Raungannya sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Matanya berangsur-angsur menjadi keruh dan tubuhnya seperti terkorosi oleh angin. Dia berubah menjadi pasir dan perlahan menghilang dari dunia. Uh, 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 banyak bunga darah bermekaran di tubuh Raja Iblis seperti kembang api yang indah. Setelah kematian Chiyumo, Raja Iblis kedua juga meninggal. Lalu, yang ketiga dan keempat. Leluhur tua pasti akan membalas dendam padaku. Sebelum Lucifer Chenguang meninggal, dia menatap Ningki seolah dia ingin menanamkan penampilan Ningki ke dalam jiwanya. Uluhan napas kemudian. Semua Raja Iblis berubah menjadi pasir dan menghilang dari dunia. Hanya Raja Iblis kolam darah yang masih menghembuskan nafas terakhirnya. Formasi pedang apa ini? Bibir Raja Iblis kolam darah bergerak sedikit. Suaranya lemah dan bahkan makhluk abadi yang berada sedikit lebih jauh tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bisa dibayangkan hidupnya telah mencapai akhir. Formasi pedang pembunuh abadi. Ningki berkata dengan tenang. Formasi pedang pembunuh abadi. Tapi aku Iblis. Ekspresi kebingungan muncul di mata Raja Iblis kolam darah. Dia perlahan menutup matanya dan angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Mayatnya juga berubah menjadi pasir dan menghilang dari dunia. Pada titik ini, 40 Raja Iblis semuanya telah mati di bawah formasi pedang pembunuh abadi. Dunia seolah terdiam sesaat. Tidak ada suara sama sekali. Hanya nafas berat dari makhluk abadi dan Iblis yang bisa terdengar. Tidak terbayangkan. Immortal Monarch Reading Dragon dan dua lainnya saling bertukar pandang. Mengabaikan luka mereka, mereka berdiri dan memandang Ningki. Di antara 40 Raja Iblis, ada beberapa yang budidayanya setara dengan mereka, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh formasi pedang pembunuh peri. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Bagaimana bisa ada formasi pedang yang begitu menakutkan di dunia ini? Kami menang. Kami menang. Tiba-tiba, makhluk abadi mulai menari dengan gembira. Segera setelah itu, jutaan makhluk abadi bersorak serempak. Adapun Iblis, wajah mereka pucat, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Membunuh. Bunuh Iblis-Iblis ini. Melihat semua Raja Iblis telah mati, kerumunan itu pulih dari keterkejutan mereka yang menyenangkan. Seseorang meraung, berniat memanfaatkan situasi dan mengejar. Tunggu. Ningki perlahan berdiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Tatapan ini dipenuhi dengan pemujaan, rasa hormat, dan kegembiraan. Biarkan aku yang melakukannya. Ningki tersenyum. Untuk putaran ini, poin kontribusinya sudah melebihi 10 juta. Untuk menyimpulkan tingkat ketiga dari empat seni suci spiritual, dia memerlukan setidaknya 80 hingga 90 juta poin kontribusi. Detik berikutnya, empat pedang pembunuh abadi seperti harimau memasuki kawanan domba. Mereka menyerbu pasukan Iblis dan dengan Ningki sebagai pusatnya, pertempuran besar dalam memanen dimulai. Tidak ada satupun Iblis yang dapat memblokir satu serangan pun dari empat pedang pembunuh abadi. Ketika Iblis melihat ini, bagaimana mereka masih memiliki niat berperang. Semuanya melarikan diri ke segala arah, ingin melarikan diri dari planet Asura dan kembali ke alam abadi langit Iblis. Raja Iblis semuanya sudah mati, dan Iblis Sejati Persatuan Agung juga hampir mati. Pertarungan ini sudah benar-benar kalah. Namun, ketika salah satu Iblis menemukan ada formasi terbatas di sekitar mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Kami memenangkan pertempuran ini dengan sangat teliti. Selain kami bertiga yang terluka, tidak ada korban jiwa di pihak lain. Setelah Dewa Abadi Berkuda Naga dan dua lainnya membentuk formasi terbatas, mereka duduk bersila dan menyaksikan Ningki menjelajahi pasukan Iblis, memanen kehidupan Iblis. Ini semua berkat formasi pedang pembantai abadi Dao Frenning. Jika tidak, para Raja Iblis itu akan mampu memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya. Kaisar Iblis itu sebelumnya mungkin bersembunyi di dekatnya, bersiap untuk bertindak kapan saja. Dewa Abadi Tiga Pecandu tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke kehampaan di luar planet Asura. Dalam kehampaan, Kaisar Iblis Heks berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Ningki dengan wajah tanpa ekspresi. Sebelumnya, ketika Raja Iblis kolam darah dan yang lainnya dibunuh oleh formasi pedang pembunuh abadi, dia benar-benar terkejut. Tapi sekarang setelah Iblis-Iblis ini mati, baginya, dia tidak merasakan terlalu banyak gejolak dalam emosinya. Untuk eksistensi di bawah level Raja Iblis, mereka semua adalah semut di matanya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang meninggal. Terlalu banyak benua Iblis. Formasi pedang pembunuh abadi benar-benar tak terkalahkan di antara para Raja Iblis. Namun, Kaisar dapat dengan mudah menghancurkannya jika mereka mau. Heks dengan dingin menatap Ningki. Dia tahu bahwa Ningki adalah inti dari formasi. Mengingat metodenya, selama dia membunuh Ningki, dia akan mampu menghancurkan formasi pedang apapun. Hanya saja kali ini, dia awalnya ingin menyelidiki kartu truf Ningki. Yang jelas, dia gagal. Selama Ningki tidak mengeluarkan labu itu, dia tidak akan berani bertindak. Meskipun Heks sangat bangga, dia juga mengetahui perbedaan antara dirinya dan Kaisar Iblis Hanbei. Bahkan dia mati di tangan Hanbei, apalagi dia. Ketika dia memikirkan hal ini, Heks tidak lagi ragu-ragu. Dia menghilang dari lokasinya, sepenuhnya menyerah pada pasukan Iblis yang mereka anggap sebagai bidak catur. Pembantaian sepihak ini berlangsung sepanjang hari. Akhirnya, setelah Iblis terakhir mati, satu juta Raja Iblis yang dibawa oleh Raja Iblis Kolam darah kali ini semuanya mati. Pertempuran pun berakhir. Terlepas dari di mana makhluk abadi berada dan apa basis kultifasi mereka, selama mereka menonton pertarungan buku teks ini melalui saluran siaran, mereka semua akan merasakan sedikit kekaguman pada Ningki di dalam hati mereka. Tentu saja, situasi di Klantian Dao dan alam abadi Langya sangat berbeda. Menurutku, kita harus mengirim seseorang untuk membunuh bocah ini agar dia tidak menjadi ancaman besar di masa depan. Seorang tetua Klantian Dao perlahan berbicara. Apakah kamu mau pergi? Jiang Tians melirik ke arah tetua itu. He he. Tetua itu tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Pergi. Bagaimana jika dia disergap oleh Raja Kinguang dan yang lainnya? 3.115 Setelah pertempuran, tiba waktunya untuk membersihkan medan perang. Cincin interspatial yang ditinggalkan oleh para iblis yang mati mengandung sejumlah besar sumber daya budidaya. Namun, Ningki tidak peduli dengan sumber daya tersebut. Dia telah mendapatkan cincin yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Kolam darah dan yang lainnya. Ketika para makhluk abadi di planet Asura mengetahui bahwa Ningki telah meninggalkan medan perang untuk mereka bersihkan, para makhluk abadi di planet Asura semuanya tampak gembira. Hanya saja di tengah pembersihan, jika mereka menemui target yang diinginkan oleh War God Hall, otomatis mereka akan menyerah. Setelah menyelesaikan medan perang, setiap makhluk abadi dapat dianggap menghasilkan sedikit uang. Saya kaya. Saya kaya. Semua teman dao di planet Asura akan menjadi kaya. Betapa irinya. Saudara Gou, kenapa kalian tidak mengambil rampasan perang? Semuanya akan dirampas nanti. Orang-orang abadi dalam streaming langsung semuanya merasa sangat iri saat mata mereka memerah. Sayangnya, mereka tidak berada di planet Asura. Jika tidak, rampasan perang kali ini akan sangat banyak hingga tangan mereka mati rasa. Rata. Semuanya benar. Aku akan mendapatkan sesuatu juga. Sekian untuk siaran langsung hari ini. Sampai jumpa lagi. Gouzi tertawa terbahak-bahak, mematikan siaran langsung, dan bergegas menuju mayat iblis bersama anggota grup siaran langsung lainnya. Dia tidak peduli berapa banyak rampasan perang yang akan diperolehnya. Lagi pula, sejak dia mulai streaming, kekayaan bersihnya tidak lagi sebanding dengan kekayaan abadi pada umumnya. Namun, rampasan perang kali ini sangat penting. Kalian bertiga, ayo kita bagi rata. Ningki membagi cincin itu menjadi empat bagian dan memberikan satu untuk masing-masing bagian, terlepas dari siapa pemilik cincin itu. Bagaimana kami bisa melakukan itu? Kami bahkan tidak melakukan apapun. Dewa abadi trici tersenyum dan melambaikan tangannya. Rekan Daois Ning, inilah yang layak kamu dapatkan. Dewa berkuda naga menghela nafas. Meskipun dia tahu bahwa cincin interspatial yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Bloodpool dan yang lainnya mungkin berisi banyak sumber daya budidaya yang mereka rampas dari alam abadi langit Iblis, dan mereka dapat melipatgandakan kekayaan mereka hanya dengan satu, dia tetap menahan godaan tersebut. Jika bukan karena kalian bertiga menunda selama satu hari, kemungkinan besar, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di planet Asura. Kalian bertiga adalah kontributor terbesar dalam perang ini. Tidak perlu berdebat bersamaku, ambil saja. Ningki tertawa. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Lin Sui Immortal Sage mengambil cincin interspatial dan menganggup ke Ningki. Melihat hal ini, Master Abadi Berkuda Naga dan Master Abadi Trichy tidak punya pilihan selain mengambil cincin interspatial. Rasa hormat mereka terhadap Ningki meningkat di hati mereka. Lagi pula, siapapun yang berada di posisi Ningki mungkin tidak bisa memberi mereka cincin interspatial secara adil. Kaisar Iblis itu seharusnya sudah pergi. Melihat mereka bertiga telah menyingkirkan cincin interspatial, Ningki tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan. Mem, mereka seharusnya pergi. Kali ini, ras Iblis tidak berhasil menyelidiki kartu truf rekan Daois Ning. Kaisar Iblis mana yang berani bertindak sendiri? Apakah mereka tidak takut mengikuti jejak Iblis? Kaisar Hanbei dan Kaisar Iblis Driftklut. Dewa Abadi Penguras Air tersenyum. Sayang sekali. Ningki menghela nafas. Dari awal hingga akhir, dia telah menunggu Kaisar Iblis untuk bergerak. Namun, bahkan setelah semua Iblis mati dan semua orang selesai membagikan rampasan perang, Kaisar Iblis masih tidak bergerak. Jelas sekali, dia sudah pergi. Namun, Ningki telah memperoleh cukup banyak keuntungan dari serangan ras Iblis kali ini. Oin prestasinya telah melonjak hingga lebih dari 20 juta. Sumber daya budidaya yang dia peroleh dari Raja Iblis juga akan bermanfaat bagi para murid kuil Dewa Perang. Setelah pertempuran berakhir, Dewa dari berbagai sekte juga menghasilkan sedikit uang dan meninggalkan kota Suci Asura dengan kepuasan. Namun sebelum mereka pergi, Raja Penunggang Naga Abadi mengingatkan mereka bahwa meskipun ras Iblis menderita kerugian besar kali ini, mereka tidak tahu kapan mereka akan datang lagi. Mereka masih tidak bisa lengah. Hal ini menyebabkan para Dewa yang tenggelam dalam kegembiraan memiliki sedikit kesungguhan di mata mereka. Benar, Dragon Reading Immortal benar. Meskipun mereka menang kali ini, ras Iblis pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali. Sekte Shuro. Ningki pergi ke tempat latihan budidaya teratas untuk memulihkan kekuatan yang hilang setelah mengaktifkan formasi pedang pembunuh abadi. Kemudian, dia kembali ke kediaman guanya. Sekarang, aku bisa mendapatkan kedamaian untuk sementara waktu. Ningki berdiri di luar kediaman gua dan menghela nafas. Masih ada lebih dari delapan tahun lagi untuk misi kemajuan. Setelah pertempuran ini, ras Iblis mungkin tidak akan melakukan gerakan apapun selama empat hingga lima tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan juga mereka akan comeback keesokan harinya. Namun, kemungkinan terjadinya hal terakhir relatif rendah. Bos, mereka bilang mereka mengenalmu. Apakah itu benar? Duan Yingjun tiba bersama sekelompok orang. Di sampingnya ada Jisan, dan di belakangnya ada Ji Yunfei dan yang lainnya. Jisan tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ji Yunfei dan yang lainnya berteman dengan Ningki. Setelah gagal membujuk mereka, dia meminta Duan Yingjun untuk memimpin. Jika tidak, dewa biasa tidak akan bisa mencapai kediaman gua Ningki sama sekali. Mereka akan dihentikan oleh para murid dari Wargat Hall. Kakak Ning. Ji Yunfei melangkah maju dan membungkuk. Matanya berkedip. Dia takut Ningki telah melupakan mereka. Jika itu terjadi, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan Jisan. Kakak Ning, kamu tidak melupakan kami, kan? Ji Wei dan yang lainnya memandang Ningki dengan penuh harap dan ketakutan. Hahaha, bagaimana aku bisa lupa? Terakhir kali kami bertemu terlalu terburu-buru dan kami tidak punya waktu untuk mengejar ketinggalan. Sekarang masalah ras iblis telah berakhir, kamu bisa tinggal di sini untuk makan malam hari ini. Ningki tersenyum. Itu hebat. Saya tahu kakak Ning tidak akan melupakan kami. Ji Wei menghela nafas lega di dalam hatinya. Wajahnya penuh kegembiraan. Saudara Ning benar-benar mengenal mereka. Jisan sedikit terkejut. Ya, saya tinggal di planet Salt Peak sebentar. Saat itu, saya tinggal di rumah Yunfei. Ningki tersenyum. Jisan sedikit penasaran dan bertanya pada Ningki tentang bagaimana dia bertemu Ji Yunfei dan yang lainnya. Wajah Ji Yunfei tiba-tiba memerah. Ningki tersenyum dan berkata, Omong-omong, Yunfei masih belum berpengalaman dan dihianati oleh temannya kepada leluhur kodok. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkannya. Wajah Ji Yunfei memerah. Dia ingin membela diri tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Ningki adalah kebenaran. Jadi begitu. Jisan tiba-tiba mengerti. Selanjutnya, Ningki mengundang tiga raja abadi, leluhur Tingkong, dan dewa persatuan primordial lainnya untuk mengadakan pesta perayaan. Setelah jamuan makan, Ningki memberi Ji Yunfei dan yang lainnya beberapa hadiah kecil. Di mata mereka, masing-masing sangat berharga dan dapat digunakan untuk budidaya. Kali ini, Ningki memberikan cincin yang dia peroleh dari Bloodpool Demon Monarch dan yang lainnya kepada Dongfang Haoji dan membiarkan dia membagikannya sesuai kebijaksanaannya. Dalam sekejap mata, lebih dari lima tahun telah berlalu. Selama lima tahun ini, perbatasan menjadi sangat damai. Bahkan tidak ada satupun pengintai Ras Iblis yang terlihat. Jika bukan karena domain abadi surga Iblis masih ditempati oleh Ras Iblis, hal itu akan memberi orang ilusi bahwa Ras Iblis telah menarik diri dari dunia abadi. Namun, semua orang tahu bahwa ini tidak mungkin. Ras Iblis tidak melakukan gerakan apapun selama lebih dari lima tahun. Mereka mungkin sedang bersiap untuk invasi yang lebih mengerikan. Namun, selama lima tahun ini, kekuatan domain abadi pengadilan surga Wikuno juga meningkat. Dewa yang tak terhitung jumlahnya menjadi berdarah panas karena pertempuran itu dan secara spontan pergi ke perbatasan untuk melawan Ras Iblis. 3116. Dia keluar dari pengasingan. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia langsung menghilang. Di kehampaan alam semesta, sebuah perahu abadi sedang bergegas menuju pengadilan surga Wikuno. Lisin dan selir suci berdiri bersama, memegang jimat semua surga di tangan mereka. Mereka sedang memeriksa peristiwa besar di dunia abadi yang mereka lewatkan karena mereka mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Apakah Beisuan benar-benar membunuh Raja Iblis? Selir suci sedikit terkejut. Dia membalik-balik postingan tersebut beberapa kali, tetapi tidak menemukan bukti nyata. Itu mungkin. Tidak ada asap tanpa api. Kakak, lihat pertempuran ini. Lusinan Raja Iblis dibunuh oleh Beisuan dalam sekejap mata. Bahkan Raja Iblis yang muncul sebelumnya tidak bergerak pada akhirnya. Jelas, dia takut. Lusin menemukan video Ningki sendirian membunuh 1 juta tentara iblis di planet Asura. Namun, dia harus membayar 50 koin surgawi hanya untuk menontonnya. Fang Kin dan Fang Su juga datang dan menonton dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat kekuatan mengerikan dari formasi pedang pemberantasan abadi, wajah mereka menjadi sedikit pucat, tetapi hati mereka sangat bahagia. Tentu saja bagus bahwa Ningki menjadi semakin kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ningki sudah menjadi kuat sampai-sampai dia tidak menganggap serius keberadaan tingkat Raja Iblis setelah hanya beberapa tahun di dimensi abadi. Kalian benar-benar main-main. Suara Samar tiba-tiba terdengar dari belakang keempat wanita itu. Fang Kin dan Fang Su terkejut, dan bahkan Selir Suci dan Lusin pun terkejut. Mereka secara alami mengenali suara Ningki, tapi mengapa Ningki tiba-tiba muncul di sini? Beik Suan, kamu baru saja kembali dari planet Asura. Bukankah Siner baru saja mengirimimu pesan? Seru Sein Konchubin Cold Sky. Itu benar. Mungkinkah suatu kebetulan kamu menebak bahwa kita akan keluar dari pengasingan? Li Xin juga terkejut. Saya punya metode sendiri. Ningki tertawa. Hanya saja kalian benar-benar main-main. Apa menurutmu tempat seperti planet Asura bisa kalian kunjungi? Saya dengar perbatasan relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seberbahaya dulu. Li Xin tertawa. Selir Suci Cold Ki tersenyum dan mengangguk. Kami sudah lama tinggal di planet leluhur dan ingin berjalan-jalan. Karena Beik Suan berada di planet Asura, tentu saja kami juga memilih planet Asura. Apakah kalian bosan? Baiklah kalau begitu, kalian bisa pergi ke planet Asura. Tapi ketika hari di mana Ras Iblis benar-benar menyerang, kalian bisa memasuki Void Immortal Hall dan kembali ke planet leluhur. Pemimpin sekte dari sekte mistik-mistik pernah berkata bahwa tempat teraman di dunia abadi adalah planet leluhur. Kemungkinan besar, dengan senior itu di sana, bahkan jika Ras Iblis menyerang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kepada bintang leluhur. Ningki menganggup dan berkata. Kedua gadis itu tentu saja setuju sambil tersenyum. Mereka tidak berencana menyusahkan Ningki, dan jika mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan para Iblis, mereka secara alami akan kembali ke dunia asal. Kecepatan ini terlalu lambat. Aku akan membawamu kemari. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Terlalu lambat. Mata lisin berkilat karena terkejut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk tiba di gua Ningki di sekte Asura. Semuanya tercengang. Ningki dengan sengaja menempatkan jimat surga lainnya di gua tempat tinggalnya. Ini bisa dianggap sebagai akun alternatifnya. Selama lima tahun terakhir, dia juga menempatkan beberapa jimat surga di tempat berbahaya di alam abadi lainnya jika dia perlu melarikan diri demi hidupnya. Dia bahkan menempatkannya di benua tengah. Dua. Dapat dikatakan bahwa kemanapun Ningki pergi ke wilayah surgawi, dia dapat tiba di sana dalam sekejap. Dengan kemampuan ilahi seperti itu, bahkan leluhur alam transformasi kuno dan maha kuasa langkah ketiga akan kesulitan untuk membandingkannya. Mungkin hanya ketika dia mencapai langkah keempat dia bisa dengan bebas berteleportasi di dunia surgawi. Beik suan, apakah ini seni surgawi? Teleportasi. Lisin agak terkejut. Itu tidak bisa dianggap sebagai seni surgawi. Kontribusiku pasti berhubungan dengan kakak mudamu. Ningki tersenyum. Negara arahat. Hem. Mata Lisin bersinar dengan sedikit kontemplasi. Setelah itu, Ningki membawa selir suci dan yang lainnya keluar dari gua tempat tinggalnya. Ketika UR kecil dan yang lainnya melihat bahwa Fang Lengming juga telah tiba di planet Asura, mereka tentu saja sangat bersemangat. Para petinggi di Aula Dewa Perang mengadakan jamuan penyambutan kecil dan hanya mengundang Raja Abadi Penunggang Naga dan dua orang lainnya. Setelah berita itu menyebar, semua orang di Sekte Asura tahu bahwa istri Ningki juga telah tiba. Baru sekarang banyak murid perempuan yang merasa patah hati. Ternyata pria yang diam-diam mereka kagumi itu sudah punya istri. Di perjamuan, Ji Yunfei melihat selir suci yang sedang mengobrol dengan tiga Raja Abadi. Jejak kekecewaan muncul di matanya. Ji San kebetulan menyadari hal ini. Dia tersenyum dan mentransmisikan suaranya, jika kamu tidak memperjuangkannya, kamu tidak akan memiliki peluang sama sekali. Jika kamu memperjuangkannya, masih ada peluang. Terima kasih banyak, kakak Ji. Ji Yunfei memaksakan senyum dan menganggup ke arah Ji San. Setelah jamuan makan berakhir, Ningki dan selir suci kembali ke gua tempat tinggalnya. Sepanjang malam dipenuhi dengungan dan rangan yang tak terlukiskan. Waktu berlalu. Akhirnya, suatu hari, Ningki menemukan bahwa misi kemajuannya dalam menjaga perbatasan selama 10 tahun akan segera selesai. Dia hanya tinggal satu bulan lagi. Selama beberapa tahun ini ketika selir suci datang ke planet Asura, masih belum ada pergerakan dari ras iblis. Ningki merasa keberuntungannya tidak buruk. Namun, ada juga benarnya. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahui kondisi Ningki untuk maju ke alam raja abadi. Jika tidak, ras iblis tidak akan membiarkan alam abadi istana surgawi kuno menjadi begitu damai untuk memutuskan jalur kemajuannya. Jika hari-hari bisa terus seperti ini, itu tidak buruk. Saat matahari terbit, Ningki dan selir suci berdiri bersama di puncak gunung. Mereka menatap matahari terbit dan tanpa sadar menghela nafas. Tidak ada pembunuhan. Selama dia bisa bersama dengan orang yang disukainya, seumur hidup pun tidak akan terlalu lama. Sayangnya, bagi Ningki, ini hanyalah mimpi yang berlebihan. Dia memiliki terlalu banyak hal yang belum dia lakukan. Di masa depan, saat aku menemukan Sue R., ibu, dan hautian kecil, mari kita cari tempat tinggal dalam pengasingan. Apa hubungannya masalah dunia dengan kita? Ningki memandang selir suci dan berbicara dengan serius. Tentu, tapi kita harus melahirkan lebih banyak anak atau itu akan membosankan. Selir suci tersenyum dan mengusap perutnya. Ningki sedikit terkejut. Lagi. Mehaem. Selir suci menjawab dengan ringan. Beberapa tahun ini, kamu belum pernah mengalami satu hari atau malam pun. Apa yang kamu maksud dengan, tidak siang atau malam? Tidak diketahui kapan Li Xin muncul di belakang mereka berdua. Ningki tersenyum. Tidak apa-apa, Leng Ming hamil lagi. Sepertinya tidak akan lama lagi. Kakak perempuan, kamu hamil lagi. Li Xin langsung menyela Ningki dan menarik selir suci. Dari kelihatannya, sepertinya dialah yang sedang hamil. Dia jauh lebih bahagia daripada selir suci dan Ningki. Jika Hautian ada di sini, dia pasti akan sangat bahagia. Bagaimanapun, dia mungkin memiliki adik laki-laki atau perempuan. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas ke langit, matanya berkedip dingin. Jika bukan karena telapak tangan itu, Hautian kecil tidak akan menghilang. Ningki sudah tahu siapa pemilik telapak tangan itu. Bip-bip. Penunggang Naga Raja Abadi mengirim pesan. Ningki meliriknya, lalu menoleh ke selir suci dan Li Xin. Bawa semua orang dari kuil dewa perang ke kuil kekosongan abadi. Apa yang salah? Setan datang. Li Xin sedikit terkejut. 3.117. Kaisar Abadi Langya ada di sini. Li Xin dan selir suci Koltki tercengang. Setelah itu, mereka terbang menuju Little U.R. dan yang lainnya dengan ekspresi berat. Banyak orang telah menebak pendirian Kaisar Abadi Langya selama tahun-tahun ini. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang berada di pihak Ningki. Namun, masih ada beberapa makhluk abadi yang percaya pada Kaisar Abadi Langya dan merasa bahwa dia sedang mempersiapkan beberapa langkah pamungkas untuk bertahan melawan ras iblis. Kali ini, Kaisar Abadi Langya tiba-tiba datang ke planet Asura. Sekte Asura. Istana pemimpin Sekte, Tingkong dan Grand Immortal Soverein lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka berdiri di sudut istana. Kaisar Abadi Langya duduk di kursi utama dan sekelompok Raja Abadi berdiri di sampingnya. Dewa Abadi Cloud Cheng dan Dewa Abadi Kindong ada di antara mereka, tetapi ekspresi mereka sangat suram. Terakhir kali mereka datang ke planet Asura, mereka dikirim terbang dengan satu pukulan dari Ningki. Jika itu adalah Kaisar Abadi Langya, mereka pasti tidak akan memilih untuk datang ke sini kecuali mereka ingin membalas penghinaan mereka. Pandangan leluhur hati yang tidak setia sebagian besar tertuju pada Kindong. Sedihnya, Kindong bahkan tidak meliriknya. Hal ini menyebabkan dia merasa agak kecewa. Dewa Abadi penunggang naga dan dua orang lainnya berdiri di hadapan Kaisar Abadi Langya, menceritakan peristiwa yang terjadi di perbatasan selama tahun-tahun ini. Kaisar Abadi Langya tidak berekspresi. Pada akhirnya, dia mengangguk sedikit dan dengan tenang bertanya, di mana Ningbaikzuan? Saya sudah mengirim pesan ke Daofren Ning. Dia seharusnya ada di sini. Kata Dewa Abadi berkuda naga. Di kedalaman mata ketiganya, jejak kegelisahan bisa terlihat. Kaisar Abadi Langya pasti mempunyai tujuan untuk tiba-tiba datang ke sini. Hanya saja mereka tidak tahu apa itu. Huff. Seorang Kaisar Abadi ada di sini, namun dia begitu sombong. Dia tidak tahu etika sama sekali. Seorang Raja Abadi di sebelah Kaisar Abadi Langya berkata dengan dingin. Basis budidaya Raja Abadi ini tidak lebih lemah dari penunggang naga Raja Abadi dan yang lainnya, tapi sebenarnya, dia adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Dia jauh lebih muda dari penunggang naga Raja Abadi dan yang lainnya. Dia adalah seorang ajudan terpercaya yang telah dibina oleh Kaisar Abadi Langya selama bertahun-tahun. Namun, sebagian besar sumber daya budidaya secara alami ditanggung oleh Klan Tiandau. Kaisar Abadi Langya, mengapa kamu datang ke planet Asura hari ini? Ningki berjalan keola dan melirik Raja Abadi di sampingnya sebelum melihat Kaisar Abadi Langya. Ekspresinya acuh-ta'acuh dan dia tidak membungkuh. Ning Beixuan. Begitu Yun Cheng dan Qin Dong mendengar suara itu, mereka memandang Ningki dengan kebencian. Raja Abadi lainnya memandang ke arah Ningki. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ningki. Sebelumnya, mereka hanya melihat metode Ningki melalui siaran langsung. Beraninya kamu. Beraninya kamu tidak menyapa Kaisar Abadi Langya. Anda awalnya adalah sisa dari Klan Abadi Kuno dan memiliki hadiah untuk Anda. Kaisar Abadi sangat murah hati. Melihat kamu melawan ras iblis, dia tidak bertengkar denganmu. Apakah Anda akan mengambil pujian dan menjadi sombong? Dewa Abadi berbicara lagi. Lupakan. Ningki tertawa ringan. Itu bukan cara untuk pamer. Biasanya digunakan pada orang yang lebih lemah darimu. Untuk karakter sepertimu, aku sudah membunuhmu. Apa menurutmu ada gunanya menggunakannya padaku? Raja Abadi itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, dia menjadi marah. Namun, hatinya dipenuhi kebingungan. Menilai dari betapa tenangnya Lin Fan dan betapa sombongnya dia, jelas dia punya beberapa kartu truf di lengan bajunya. Mungkinkah rumor tersebut benar? Lin Fan itu benar-benar bisa membunuh keberadaan Kaisar Stech. Chengde. Kaisar Abadi Langya melirik Raja Abadi itu. Melihat ini, Raja Abadi itu segera menundukkan kepalanya dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kamu pasti Ningbei Xuan. Kamu memang seekor naga di antara manusia. Hanya dengan budidaya Taiyi True Immortal, kamu mampu menekan medan perang Asura dan membuat ras iblis menderita kerugian. Kaisar Abadi Langya memandang Ningki dengan senyum tipis. Kaisar Abadi, kenapa kamu tidak langsung ke pokok permasalahan? Aku telah menerima terlalu banyak pujian selama bertahun-tahun. Telingaku menjadi kapalan. Ningki memandang Kaisar Abadi Langya dengan acuh-ta'acuh. Sombong sekali. Raja Abadi yang dibawa oleh Kaisar Abadi Langya memelototi Ningki. Namun, suasana di istana agak aneh. Ini karena Tingkong dan yang lainnya tidak takut terlibat dengan kata-kata Ningki. Sebaliknya, mereka tanpa sadar melirik Kaisar Abadi Langya dan dengan serius berpikir, jika Kaisar Abadi Langya ingin menghukum Ningki, akankah Ningki membunuh Kaisar Abadi Langya seperti yang dia lakukan terhadap Kaisar Iblis Hanbei? Jika itu yang terjadi, seluruh dunia abadi akan terguncang. He he, memang benar aku datang ke sini hari ini untuk mencarimu. Aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku telah memerintahkan Raja Abadi ini untuk menjaga planet Asura. Kamu, ikuti aku ke suatu tempat. Kaisar Abadi Langya tersenyum. Ikuti kamu ke suatu tempat. Ningki memulai. Kaisar Abadi Langya tersenyum dan mengangguk. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras abadi kuno yang dapat memasuki tempat itu. Oleh karena itu, saya perlu meminjam garis keturunan Anda. Namun, saya tidak akan meminjamkannya secara gratis. Saya akan memberi Anda keuntungan dan juga menjaga Raja Abadi ini. Planet Asura, kamu tidak perlu khawatir ras iblis akan menyerang setelah kamu pergi. Saat dia berbicara sampai di sini, Kaisar Abadi Langya tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia ditipu oleh seseorang dan dilarikan ke tempat itu dari jarak ribuan mil. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras abadi kuno yang bisa masuk. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Ningki. Dia merasa sudah cukup menunjukkan ketulusan dengan melakukan perjalanan sendiri ke sini. Lebih baik kamu pergi. Hanya Raja Abadi yang kamu bawa tidak akan membantu situasi secara keseluruhan. Ningki menggelengkan kepalanya. Dragon Reader Immortal dan yang lainnya hanya bisa menganggup dalam hati. Formasi pedang pembunuh abadi yang ditampilkan Ningki saat itu sudah tak terkalahkan di antara Raja Abadi. Apalagi fakta bahwa dia bahkan punya sarana untuk membunuh Kaisar Abadi. Membawa Ningki pergi dan meninggalkan lebih dari sepuluh Raja Abadi untuk menjaga planet Asura. Tidak disangka Kaisar Abadi Langya benar-benar memikirkan hal ini. Sungguh-sungguh. Dulu, aku memohon pada Kaisar Abadi Langya tetapi dia tidak mau membantu. Sekarang, dia bahkan ingin membawa ahli terkuat dari perbatasan. Logika apa ini? Dia pada dasarnya tidak peduli dengan perang antara makhluk abadi dan iblis. Saat Dragon Reader Immortal memikirkan hal ini, tatapannya menjadi dingin ketika dia melihat Kaisar Abadi Langya. Ledakan. Suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Ekspresi semua orang langsung berubah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada keributan di Sekte Asura tanpa alasan? Bibir Kaisar Abadi Langya melengkung saat dia tersenyum pada Ningki. Aku tahu kepribadianmu angkuh dan menyendiri. Oleh karena itu, tentu saja aku telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Bagaimana? Mengapa kamu tidak melakukan perjalanan bersamaku? Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Suara keras itu datang dari puncak gunung tempat dia berada. Langya, awalnya aku mengira kamu akan menjadi lebih pintar setelah Kelantian Dao menjadikanmu seekor anjing yang bertugas mengelola dunia abadi. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Ningki menghela nafas. Bodoh. Raja abadi yang dibawa oleh Kaisar abadi Langya menatap Ningki dengan tidak percaya. Bocah ini benar-benar berani mengatakan bahwa Kaisar abadi Langya itu bodoh. Bahkan Jianghao mati di tanganku. Kamu hanyalah seekor anjing, kamu pikir kamu ini apa? 3118. Pada saat itu, pikiran Kaisar abadi Langya yang awalnya tidak jelas menjadi lurus. Dia melihat dengan matanya sendiri siapa yang membunuh Jianghao. Namun, tidak ada yang mengetahui identitas kera iblis besar itu. Meskipun ada rumor bahwa itu adalah Ningki, Kaisar abadi Langya tidak mempercayainya. Bahkan bawahannya tidak mempercayai omong kosong seperti itu. Tapi sekarang Ningki mengatakan bahwa Jianghao mati di tangannya, Kaisar abadi Langya harus menganggapnya serius. Suasana di aula menjadi sedikit mencekam. Master abadi penunggang naga dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan pergi. Kaisar abadi Langya hanya menonton dan tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Segera, beberapa suara keras terdengar dari luar. Kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh Master abadi berkuda naga dan yang lainnya masuk ke aula. Ningki melihat selir suci langit dingin dan yang lainnya tampak sedikit sedih. Namun, setelah pertempuran berdebar, Master abadi penunggang naga melemparkan sebuah sosok ke kaki Kaisar abadi Langya. Aura sosok itu sangat menakutkan. Jelas sekali, itu juga merupakan Tuan yang abadi. Namun, Tuan abadi ini tampak sangat menyedihkan. Hampir seluruh tulangnya patah. Dia tampak seperti tumpukan lumpur. Kaisar abadi, selamatkan aku. Tuan abadi mengeluarkan suara lemah dan menatap Kaisar abadi Langya dengan memohon. Melihat ini, para penguasa abadi di samping Kaisar abadi Langya mengubah ekspresi mereka. Namun, tanpa perintah Kaisar abadi Langya, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Masalah hari ini jelas tidak bisa diselesaikan secara damai. Leng Ming, kamu baik-baik saja. Ningki memandang selir suci langit dingin. Meskipun dia terlihat sedikit malang, dia sepertinya tidak terluka. Ningki menghela nafas lega. Yingjun memblokirnya untukku. Suara selir suci langit dingin terdengar sedikit dingin. Dia memandang Kaisar abadi Langya. Ningki melihat sekeliling. Duan Yingjun didukung oleh Duan Fei Fei. Auranya sangat lemah. Dia terluka parah. Namun, auranya lemah namun tenang. Hidupnya tidak dalam bahaya. Dia meminum sebotol lagu fana. Dia baik-baik saja untuk saat ini. Master abadi Trichi tersenyum. Namun, kulit anak ini sangat tebal. Dia mampu memblokir 50 persen kekuatan penguasa abadi awal. Jika tidak, Daois Leng Ming akan berada dalam bahaya. Terima kasih, Daois Tiga Chi. Ningki mengangguk. Lalu dia melihat ke arah Tingkong dan yang lainnya yang berdiri di sudut. Saya ingat Sekte Surah menerima seorang murid bernama Saudara Gow. Bukankah dia seorang streamer besar di platform siaran langsung seluruh surga? Tepat. Tingkong dengan hati-hati melirik Kaisar abadi Langya sebelum mengangguk ke arah Ningki. Panggil dia. Ningki berkata dengan ringan. Petik 2. Oke. Tingkong ragu-ragu sejenak, lalu segera meninggalkan Aula. Semua orang sedikit bingung dengan tindakan Ningki. Memanggil pembawa acara saat ini, mungkinkah dia ingin menyiarkan acara hari ini? Haha, apa yang rekan Daois Ning rencanakan lakukan? Kaisar abadi Langya tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Para Raja Abadi yang hadir tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Artinya, cara Kaisar abadi Langya menyapa Ningki telah berubah. Saat dia berbicara, Kaisar abadi Langya dengan lembut melambaikan tangannya dan aliran Ki Abadi memasuki tubuh Raja Abadi. Dalam sekejap, tubuh Raja Abadi yang telah terluka parah oleh Raja Abadi menunggang Naga dan dua Raja Abadi lainnya sebagian besar telah pulih. Dia buru-buru berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kaisar abadi Langya, lalu berdiri dan menatap ke arah Raja Abadi berkuda Naga dan dua Raja Abadi lainnya. Tatapan. Tidakkah kamu tahu apa yang akan aku lakukan nanti? Hem, apakah kamu sangat takut sekarang? Takut aku tiba-tiba menjadi seperti hari itu dan membunuhmu dengan satu pukulan. Itu sebabnya kamu tidak berani bergerak. Tetapi Anda tidak berani bergerak, bukan? Ningki tersenyum pada Kaisar Abadi Langya. Senyumannya sangat cerah, tapi tidak ada yang merasakan kehangatan sedikitpun darinya. Sebaliknya, mereka merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya. Apa yang dikatakan Ningki? Bahkan Raja Abadi berkuda Naga dan dua Raja Abadi lainnya sedikit bingung. Sengaja membingungkan. Kaisar Abadi, bunuh dia. Raja Abadi Chengde berteriak dengan marah dan menatap Kaisar Abadi Langya. Selama dia memberi perintah, dia akan segera mengambil tindakan. Diam. Kaisar Abadi Langya melirik Raja Abadi Chengde dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku. Raja Abadi Chengde tercengang. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Abadi Langya begitu toleran terhadap Ningki, tapi dia tetap menutup mulutnya. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hati para Raja Abadi lainnya. Rekan Dao Is Ning, bawahanku ini bertindak sendiri dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kesalahpahaman. Aku minta maaf atas namanya. Kaisar Abadi Langya tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Kaisar Abadi Raja Abadi yang hampir terbunuh oleh Raja Abadi menunggang naga dan dua Raja Abadi lainnya memandang Kaisar Abadi Langya dengan bingung. Dia jelas bertindak atas perintah Kaisar Abadi Langya. Hai. Hati tidak setia leluhur tua dan yang lainnya tersentak. Mereka tidak menyangka Kaisar Abadi Langya akan menjadi orang pertama yang mengaku kalah. Apa yang sedang terjadi? Ningki memandang Kaisar Abadi Langya dengan acuh-ta'acuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Adegan itu menjadi sangat canggung untuk sesaat. Rekan Daois Ning, aku pernah melihat videomu membunuh Raja Iblis. Kamu tidak memiliki teknik seperti itu lagi, kan? Ekspresi Kaisar Abadi Langya menjadi dingin dan dia duduk kembali. Ya, aku tidak melakukannya. Ningki mengangguk. Kaisar Abadi Langya segera menghela nafas lega. Namun, dia masih sedikit ragu karena dia tidak yakin apakah Ningki dan monster kera besar itu adalah orang yang sama. Ning senior, aku membawanya ke sini. Tingkong membawa kakak Gou ke olah. Saudara Gou tampak sedikit bersemangat saat dia melihat ke arah Ningki. Namun, ekspresinya berubah ketika dia menyadari bahwa Raja Abadi berkuda naga dan dua Raja Abadi lainnya juga ada di sana. Ning senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saudara Gou maju dan bertanya dengan suara rendah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kaisar Abadi Langya, penguasa dunia abadi kita. Namun, identitas aslinya adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Dao Surgawi. Ningki tersenyum. Saudara Gou menghirup udara dingin. Dia pertama kali terkejut dengan identitas Kaisar Abadi Langya. Setelah itu, dia dikejutkan oleh kata-kata Ningki. Ekspresi Kaisar Abadi Langya berubah suram. Ningbei Xuan, itu sudah cukup. Kamu hanya seorang Grand Unity Immortal. Aku memberimu sedikit wajah dan kamu ingin satu kaki setelah memberiku satu inci. Ketika ras iblis menyerbu, Kaisar Abadi Langya bersembunyi di suatu tempat. Hari ini, dia datang ke planet Asura untuk bertindak melawan keluarga dan teman-teman baikku. Nyalakan siaran langsungmu. Hari ini, aku akan mengeksekusi orang ini dan mengembalikan kedamaian ke dunia abadi. Ningki tersenyum. Eksekusi orang ini. Kaisar Abadi Langya tanpa sadar mengangkat alisnya. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Kelompok Raja Abadi yang dia bawa bahkan lebih gelisah. Bocah sombong. Kindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Namun, meskipun Raja Abadi penunggang naga dan dua Raja Abadi lainnya juga terkejut, ekspresi mereka menjadi tenang setelah bertukar pandang. Mereka memandang Kaisar Abadi Langya dengan acuh-ta'acuh. Mereka sudah tahu bahwa setelah hari ini, tidak akan ada Kaisar Abadi Langya di dunia abadi. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Kaisar Abadi Langya berbicara dengan suara rendah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu. Labu pembunuh abadi melesat dari tengah alis Ningki. Saat ini, Kaisar Abadi Langya tiba-tiba mencium jejak aura kematian. Dia tidak bisa terus berbicara. 319 Ruang siaran langsung Broter Gou dibuka lagi. Tunggu. Apakah Anda melihat judulnya? Streaming langsung eksekusi Kaisar Abadi Langya. Apakah Saudara Gou sudah gila? Orang yang duduk di tengah memiliki aura yang luar biasa. Mungkinkah dia adalah Kaisar Abadi Langya yang disebutkan oleh Saudara Gou? Tetapi siapa di dunia abadi yang dapat mengeksekusi Kaisar Abadi Langya? Itu hanya sensasionalisme. Ruang siaran langsung Broter Gou memicu badai di dunia abadi. Berita itu menyebar seperti wabah. Setelah para dewa menerima berita tersebut, mereka segera mengeluarkan jimat surgawi mereka dan memasuki ruang streaming langsung Broter Gou. Pada saat yang sama, ribuan postingan muncul di Celestial Forum. Akhirnya, beberapa dewa dari wilayah Abadi Langya cukup beruntung bisa bertemu dengan Kaisar Abadi Langya dan menyadari bahwa orang yang berada di ruang siaran langsung memang adalah Kaisar Abadi itu sendiri. Kali ini, beritanya meledak seperti bom di laut. Adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Orang di ruang siaran langsung Broter Gou memang adalah Kaisar Abadi Langya. Mengejutkan, apa yang sedang terjadi? Postingan muncul satu demi satu, tetapi semuanya didorong ke bawah oleh postingan berikutnya. Para dewa dari wilayah Abadi Langya semuanya sangat serius. Mereka sedang tidak mood untuk berbicara saat ini. Sebaliknya, mereka menatap ke ruang siaran langsung, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jumlah orang yang online adalah 10 juta, 50 juta, 80 juta. Segera, jumlah orang di ruang siaran langsung Broter Gou melebihi 100 juta. Ini hanyalah awal dari ruang streaming langsung, namun masih ada aliran orang yang masuk. Jumlah orang meningkat dengan cepat. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap layar. Kali ini, Klan Tiandau kembali khawatir. Banyak anggota Klan Tiandau mengeluarkan jimat surgawi mereka dan melihat pemandangan di ruang streaming langsung. Setelah Kaisar Abadi dari berbagai klan menerima berita tersebut, mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Apa yang sedang terjadi? Mengeksekusi Langya, dia adalah perwakilan Klan Tiandau di dunia abadi. Siapa yang bisa mengeksekusinya? Seorang Kaisar Abadi dari Klan Meng berbicara dengan dingin. Tatapannya langsung tertuju pada Kaisar Abadi dari Klan Ji. Hal ini khususnya terjadi pada Ji Suan Ling. Semua orang tahu bahwa Ning Ki, yang menjadi pusat perhatian di planet Asura, tidak lain adalah murid Ji Suan Ling. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mungkin ini hanya sensasionalisme. Ji Suan Su berkata dengan tenang. Mendengar ini, semua orang berhenti bicara. Mata mereka tertuju pada ruang siaran langsung, menunggu langkah selanjutnya. Ning Bei Suan, apakah ini labu kartu trufmu? Kaisar Abadi Lang ya berkata dengan tenang. Matanya tertuju pada labu pembunuh abadi, dan ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Ini jelas merupakan harta ajaib, tetapi bahkan artefak dauklas atas tidak dapat mengancamnya. Namun, dia merasakan jejak aura kematian dari labu ini. Itulah yang aku andalkan. Di saat yang sama, pedang kepala iblis juga lah yang akan mengirimmu ke jalanmu. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Saudara anjing segera mundur beberapa langkah, membiarkan Ning Ki dan Kaisar Abadi Lang ya muncul di ruang siaran langsung pada saat yang bersamaan. Ruang siaran langsung meledak lagi. Semua orang memandang Ning Ki dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Ning Ki melawan Kaisar Abadi Lang ya. Keduanya abadi. Bagaimana mereka bisa berhubungan selama perang besar keabadian dan iblis bertarung. Namun, kebanyakan orang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ning Ki. Apakah senior Ning benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kaisar? Mungkinkah kaisar iblis Hanbei benar-benar mati di Sekte Shuro. Saya adalah murid dari Sekte Asura. Saya bisa membuktikan bahwa senior Ning memang bisa membunuh kaisar abadi. Anda tidak percaya sebelumnya, tapi Anda bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Saudaraku, mohon tunggu sebentar. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Haha, itu sangat sederhana. Ada juga postingan di All Heavens Forum. Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Namun, saya akan menceritakannya secara singkat. Ketika ras iblis menyerbu, kaisar abadi Lang ya tidak hanya muncul untuk membantu, tapi kali ini, dia benar-benar membawa orang ke Sekte Shuro untuk menimbulkan masalah bagi senior Ning. Dia bahkan mengirim kaisar abadi untuk menekan keluarga dan teman-teman senior Ning. Anda terus mengatakan bahwa senior Ning adalah mata-mata, tapi menurut saya kaisar abadi Lang ya adalah mata-mata ras iblis. Apa? Orang-orang abadi di ruang siaran langsung sangat terkejut. Mereka semua pergi ke forum seluruh surga dan melihat postingan atas nama Sekte Shuro. Mereka dapat melihat apa yang terjadi setelah mengkliknya. Ada juga kaisar abadi yang bertarung di Sekte Shuro, tetapi pada akhirnya, dia ditekan oleh tiga kaisar abadi bersama-sama. Video. Pada saat ini, para dewa yang sudah mencurigai kaisar abadi Lang ya mulai memposting-postingan untuk mengecamnya. Para dewa yang bimbang dan masih memiliki secerca harapan terhadap kaisar abadi Lang ya juga menentang kaisar abadi Lang ya. Hanya mereka yang setia kepada kaisar abadi Lang ya yang masih mencari berbagai alasan untuk membela kaisar abadi Lang ya. Kaisar abadi Lang ya membela diri. Kaisar abadi di Klandau Surgawi juga melihat postingan ini. Biarkan Lang ya tinggal di planet pusat. Jangan khawatir tentang perang besar antara dewa dan iblis, dan jangan berkeliaran. Mengapa dia pergi ke pengadilan Surgawi kuno? Menurutku anjing ini sudah terlalu tidak patuh. Kali ini, kita bisa menggunakannya untuk menguji kartu Trufning Beixuan. Labu itu, menurutku kelihatannya agak familiar. Aku ingat dahulu kala, apakah Jiang Yu punya labu seperti itu? Maksud Anda? Semua orang saling memandang dan kemudian diam. Jiang Yu sudah berlutut, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang mau membicarakan apa yang terjadi padanya di masa lalu. Hari ini, tidak peduli apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi Lang ya, mereka berencana mengganti juru bicara mereka. Tentu saja, tidak perlu memelihara anjing yang tidak patuh. Terlebih lagi, opini publik saat ini secara bertahap telah merusak reputasi Kaisar Abadi Lang ya. Faktanya, jika ini terjadi di era tanpa jimat surgawi, reputasi Kaisar Abadi Lang ya mungkin tidak terlalu buruk. Sekalipun orang-orang ragu, mereka hanya akan memberitahu beberapa temannya. Namun, dengan jimat seluruh surga dan forum seluruh surga, banyak makhluk abadi, terlepas dari tingkat kultifasi mereka, dapat berdiskusi dan mengungkapkan pendapat mereka. Hal ini menyebabkan reputasi Kaisar Abadi Lang ya jatuh ke titik yang sangat rendah karena dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Pedang kepala hantu yang mengirimku dalam perjalanan. Ningbeiksuan, jangan melangkah terlalu jauh. Tahukah Anda siapa yang mendukung saya? Kaisar Abadi Lang ya berkata dengan dingin. Mulai mencari dukungan. Apakah para pengecut dari Klandau Surgawi berani keluar? Ras Iblis telah menyerang selama bertahun-tahun. Mengapa mereka tidak membawamu ke pengadilan Surgawi Iblis? Dengan kekuatan Anda, Anda dapat menyelesaikan invasi Iblis ini dalam waktu kurang dari sebulan. Ningki tersenyum tipis. Kaisar Abadi Lang ya memaksakan senyum dan berkata, Klandau Surgawi memiliki pengaturannya sendiri dan saya memiliki pemikiran saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Keberadaan di level Anda tidak mengerti dan Anda juga tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Karena Anda dan aku tidak saling berhadapan hari ini, maka ini dia. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi Lang ya berdiri dan berencana untuk pergi. Ku bilang, jika aku ingin mengeksekusimu, aku akan mengeksekusimu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Harta, tolong berbalik. 3.120 Kaisar Yun Cheng, Kindong, dan Raja Abadi lainnya yang dibawa oleh Kaisar Abadi Lang ya menatap kepala Kaisar dengan tidak percaya. Kaisar Abadi Lang ya meninggal begitu saja. Bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan para dewa yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri pun tercengang. Banyak dewa yang belum melihat momen kematian Kaisar Abadi Lang ya karena mereka terlambat memasuki ruang siaran langsung. Mereka hanya melihat kepala yang mengepul di tanah dan menghentakkan kaki dengan menyesal. Bagaimanapun juga, dia sudah mati. Dragon Reading Immortal dan dua lainnya saling bertukar pandang. Tingkong dan para tetua Sekte Sura lainnya memandangi mayat Kaisar Abadi Lang ya dengan perasaan campur aduk. Kaisar Abadi Lang ya telah mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun. Sebelum keluarga Tian Dao terbentuk, dia adalah satu-satunya Kaisar Abadi di seluruh dunia abadi. Dia dihormati di mana-mana. Tapi sekarang, dia telah mati di tangan Ning ki tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hai. Hai. Hanya ada satu kata tersisa di layar peluru siaran langsung. Untuk mengungkapkan keterkejutan mereka, orang-orang abadi dari seluruh dunia tersentak dan memposting kata yang lebih populer. Para penggemar berat Kaisar Abadi Lang ya tidak dapat mempercayai idola mereka telah mati dengan begitu mudahnya. Mereka semua mengutuk Ning ki di layar peluru. Tapi Brother Go punya pemikiran dan melarang semua akun ini, melarang mereka memasuki ruang siaran langsungnya di masa depan. Kaisar Abadi Lang ya sudah mati. Jika Anda tidak ingin menjadi antek keluarga Tiandao dan berkontribusi pada dunia abadi, datanglah ke pengadilan surgawi kuno. Ingat, tidak ada telur yang bisa tetap utuh ketika sarangnya dibalik. Ning ki berkata kepada jimat surga semua saudara Go dan Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang sedang melihatnya. Kamu bisa mematikan siaran langsungnya sekarang. Ning ki tersenyum. Ya, ya, semuanya. Kakak Go mematikan siaran langsungnya sekarang. Jika ada pertanyaan, Kakak Go akan mengatur postingan dan mempostingnya di forum. Setelah mengatakan itu kepada para penggemarnya, Gozi mematikan siaran langsungnya. Dia memandang Ning ki dengan rasa hormat dan kekaguman di matanya. Maukah kamu berlutut, atau kamu ingin aku melakukannya? Ning ki memandang Kaisar Abadi yang dibawa oleh Kaisar Abadi Lang ya. Sebenarnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi kelompok penguasa abadi ini tidak mengetahui hal itu. Mereka hanya tahu bahwa Ning ki membunuh Kaisar Abadi Lang ya. Jika dia benar-benar menyerang, mereka pasti akan mati. Terlebih lagi, formasi pedang pembunuh abadi masih tergambar jelas dalam pikiran mereka. Yun Cheng dan Kin Dong saling memandang dan berlutut di depan Ning ki dengan bunyi gedebuk. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam dan sedikit rasa malu muncul di wajah mereka. Tapi demi nyawa mereka, mereka akan melakukan hal yang lebih memalukan. Celepuk. Dewa abadi lainnya berlutut satu demi satu. Hanya dewa abadi Chengde yang memandang Ning ki dengan tatapan berbisa. Kau membunuh seorang Empyrean Lord. Keluarga Tian Dao tidak akan melepaskanmu. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh seseorang setingkatmu. Ning ki berkata dengan acu-ta'acu, karena kamu tidak mau berlutut, ketiga raja abadi harus bekerja lebih keras dan membunuh orang ini. Tunggu. Dewa abadi Chengde berteriak. Semua orang mengira dia akan bergerak, tapi dia perlahan menekuk lututnya dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Lelucon yang luar biasa. Seseorang harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai alam raja abadi. Karena kaisar abadi Langya sudah mati, pada dasarnya mereka tidak perlu mengorbankan nyawa mereka. Kehidupan raja abadi sangatlah berharga. Bersumpahlah dengan sumpah darah dao surgawi untuk tetap di planet Asura dan melawan ras iblis. Berjuang sampai mati tanpa mundur. Ning ki dengan tenang berbicara. Apa? Kindong, Yun Cheng, Chengde, dan raja abadi lainnya memiringkan kepala mereka dengan takjub. Apa yang tidak diinginkan jika kita bisa mempertahan hidup kita? Aku tidak punya waktu untuk mengawasi kalian. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin bersumpah darah dao surgawi. Kirim saja dia dalam perjalanan sekarang. Ning ki berbicara dengan tidak sabar. Setelah beberapa saat hening, semua raja abadi memilih untuk bersumpah darah dao surgawi. Mereka akan mati lebih awal atau lebih lambat. Mereka pasti akan memilih yang terakhir. Tiga raja abadi, mereka baru saja tiba di sini dan belum terlalu mengenal tempat ini. Aku harus merepotkan kalian bertiga untuk membantu menjaga mereka. Ning ki tersenyum pada Immortal Monarch Dragon Riding dan dua lainnya. Tentu-tentu. Raja abadi berkuda naga tersenyum dan mengangguk. Kali ini, mereka tidak hanya berhasil membunuh Kaisar Abadi Langia, mereka bahkan membiarkan planet Asura mendapatkan lebih dari sepuluh raja abadi. Di masa depan, ketika ras iblis menyerang lagi, peluang mereka untuk menang akan jauh lebih tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Ayo pergi. Ning ki tersenyum dan memegang tangan selir suci Koltki saat mereka memimpin orang-orang di Aula Dewa Perang keluar dari Aula Besar. Pada saat ini, leluhur Tua Tunderski dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tahu bahwa Ning ki tidak akan bertindak melawan mereka, keberadaan yang dapat dengan mudah membunuh seorang Kaisar Abadi masih akan memberi mereka terlalu banyak tekanan. Forum diskusi sudah kacau balau. Dan kematian Kaisar Abadi Langia juga menyebabkan kekacauan di planet pusat. Semua klan dan sekte mulai membuat rencana sendiri. Mereka takut Ning ki akan melibatkan mereka. Oleh karena itu, banyak klan memilih meninggalkan planet pusat, bersiap mengungsi Meng adalah salah satunya. Namun, ada juga beberapa sekte dan kekuatan yang memilih untuk tetap tinggal di planet pusat. Mereka ingin bertaruh bahwa Ning ki tidak mungkin mengirim orang untuk mengumpulkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Langia secepat ini. Planet Leluhur. Sekte Pedang Mistik. Di halaman tempat lelaki tua berjubah hijau itu berada, Raja Kinguang sedang duduk di kursi bambu bersamanya. Di sisi lain, Fan Wu Jiwu berdiri di belakang Raja Kinguang tanpa ekspresi. Labu di tangan Ning ki adalah labu pembunuh abadi, kan? Raja Kinguang berkata sambil tersenyum. Orang tua berjubah hijau itu mengangguk. Itu memang salah satu labu yang ditanam tuanku saat itu. Aku tidak menyangka labu itu akan jatuh ke tangannya. Tidak buruk. Dengan adanya dia, setidaknya lebih sedikit orang yang akan mati dalam perang abadi dan iblis ini. Raja Kinguang berkata sambil tersenyum. Bagaimana perpaduan api abadimu? Kapan dunia bawah bisa diaktifkan kembali? Orang tua berjubah hijau itu meliriknya. Dalam beberapa tahun lagi, Kinguang berkata sambil tersenyum. Yah, kamu seharusnya menemukan banyak keberadaan orang lain selama bertahun-tahun, kan? Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan ringan. Roh primordial dari petapa agung pingtyan terkoyak dan terbagi menjadi ribuan bagian. Mereka ditekan di berbagai tempat. Saya telah meminta Fan Wujiu untuk menyelidiki dengan jelas selama bertahun-tahun, tetapi saya masih belum menemukan beberapa. Raja Kinguang berkata sambil tersenyum, beberapa rekan daoisku seharusnya bereinkarnasi. Ketika dunia bawah diaktifkan kembali dan buku kehidupan dan kematian dipadatkan, kita akan mengetahui keberadaan mereka saat ini. Itu bagus. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum, aku khawatir tuan tua bermaksud agar Langya pergi mencari Ningki. Apakah kamu benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi mantra pembatas tuan tua? Tidak ada yang bisa kulakukan. Selama bertahun-tahun, budidaya Jiang Tiansu di alam luo ilahi seharusnya meningkat pesat. Mantra pembatas pada tubuh tuan tua semakin kuat dan kuat. Bahkan pada puncakku, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Mampu memecahkannya. Raja Kinguang menghela nafas pelan. Ayo lakukan ini sekarang. Selama guru bergerak, kita pasti bisa membalikkan keadaan kali ini. Kata lelaki tua berjubah hijau itu.